Sambutan dan antusias warga kapu kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat saat kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Yang lebih mengagumkan lagi, Ridwan Kamil disambut histeria kaum emak-emak yang antusias menunggu kedatangannya Saking bahagianya, banyak emak-emak yang langsung refleks pelukang Emil nih Wah, emak-emak menang banyak nih ya Aduh, Bu Cinta, awas loh, saingannya para ras terkuat di bumi nih Hahaha, hai Ternyata, Kang Emil jadi idola emak-emak Jakarta nih ya Sampai ada yang terpesona sama kegantengan Ridwan Kamil Wow Banyak dukungan dan doa dari warga saat Ridwan Kamil menyapa para warga kapu kecamatan ini Antusias penyambutan yang luar biasa heboh, apalagi dari para ibu-ibu nih Sambutan warga yang luar biasa, Ridwan Kamil banjir dukungan dari para ibu-ibu nih Antusias warga untuk bisa disapa dan bersalaman dengan Kang Emil Kapan lagi kan, bisa bertemu dan melihat langsung Ridwan Kamil Sampai banyak yang berebut untuk bisa mengabadikan foto bersama Kang Emil Siapa lagi kalau bukan emak-emak hebat ini nih Padatnya aktivitas dan kegiatan yang harus dijalani calon gubernur daerah khusus Jakarta nomor urut satu ini Untuk menyapa dan mendengarkan langsung aspirasi dari warga Jakarta Ridwan Kamil jadi lebih sering melakukan kegiatan belusukan ke ganggang hingga perkampungan Jakarta nih Selesai menyusuri gang dan menyapa warga Kapuk Cengkareng Selanjutnya Ridwan Kamil belusukan di daerah Kebonjeruk yang masih masuk kawasan Jakarta Barat Sembari menyapa warga, ternyata Ridwan Kamil menggunakan transportasi umum khas Jakarta yaitu Bajai Untuk mengunjungi posko pemeriksaan gratis untuk warga Kebonjeruk dan sekitarnya Inilah momen Ridwan Kamil mengenakan transportasi Bajai untuk menuju posko kesehatan gratis Ridwan Kamil juga melakukan cek kesehatan bersama dan menyapa para warga yang ikut melakukan cek kesehatan gratis Disambut hangat dan antusias membuat Ridwan Kamil makin semangat Setelah seharian belusukan, Ridwan Kamil masih semangat hadir untuk mengunjungi Indonesian Contemporary Art and Design ke-14 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Mengusung tema Unexpected, pameran ini menampilkan karya-karya terbaik dari 75 seniman dan desainer Yang berlangsung dari 10 Oktober hingga 10 November tahun 2024